Jangan lupa subscribe YouTube channel Radar Kudus TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya Jadi apa ya orang itu kadang yang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini Saya teruskan ya supaya ini dapat barukannya Radenawa Asnani Saya mohon sekali ya kalimatuh haqqin itu harus kamu jaga Caranya jaga ya tadi Kalau kamu gak bisa ilmu mantek misalnya al-alam mutaghoyir waqulum mutaghoyir hadis labudhamin muktis itu kenjlimetan Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jlimetnya itu dimulai dari satu titik Karena gak bisa, gak dimulai dari satu titik gak bisa Maka alam apapun jumlahnya gak terhingga tetap dimulai dari al-wakidul-kohar Yaitu satu titik Yaitu dalam konteks tawhid tentu itu Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah alaha kalimatan bahakyatan fi akibi Terus Nabi Muhammad begitu Sohabat begitu Sampai kita sekarang diajari ilmu mantek Ilmu mantek itu logika yang gak terbantahkan Karena mau gak mau Kata Imam Shafi'i fa'innal uqulamu tarrotun ila qabulil hak Karena akal akan dipaksa menerima kebenah Dan itu yang terjadi di Uni Soviet Dikoptasi seratus tahun untuk berfaham ateis Dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek Ketika Uni Soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim Termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi Maka kamu gak usah kecil hati di Indonesia Mampu apapun rusaknya negara ini Asal kita cara bertauhid benar Insya Allah tetap meninggal husnul khotimah Karena sudah janjinya Allah Yang jelas itu Nomor satu itu al-qaulith ta'bit Memang itu logika yang masuk akal Jadi jangan kira semua orang ditanya Marrab bukan enggak Banyak ulama yang gak ditanya Masyur itu dalam cerita keramat-keramat Ada guru tauhid Ngajarin tauhid Setelah ditanya mungkar nakir Imam Malik datang Kamu nanya ini Manrobuka, manabuka Kamu tahu Ini guru umul barohin yang tukang ngaji tauhid Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid Malikannya gak jadi tanya Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu Karena secara umum itu Artinya kalau ma'ali itu kok ditanya mungkar nakir Berarti ngalami ketakutan Karena disitu kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar Bahwa gudam Kalau yang tanya gak bisa dipukul Sampai ajur sak walang-walang Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu Lalu itu kalau betul begitu terus Ayat lah khofun alaihim walahum yahzanun Itu kayak apa Makanya dalam kitab Nasuhiul Ibad Itu ada cerita ini Samen boleh gak sependapat dengan saya Tapi semoga nasib samen nanti digebuki malaikat Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan Ana indahzoni abdibi Saya gak bayangkan akan ngalami itu Makanya saya ini ngajar tauhid terus Paling gak kalau ditanya Manrobuka, manabuka Samen tahu profesi saya Saya ini pengajar tauhid Dan biji saya sembilan Dulu saya di MGS Kalau ada teman bijinya tauhid kok empat Terus gak ahli suargo Tauhid itu jeblok Jadi kalau bijinya empat Terus gak ahli suargo Tauhid itu jeblok Tapi yang bijinya sembilan Ahli suargo Tauhid itu Saya dulu bijinya sembilan Terus sembilan Terus sampai tamat Karena gak ada biji sepuluh Karena kalau sepuluh itu kan terlalu sempurna Gak baik lah manusia kok sempurna Jadi udah sembilan aja kan Tapi sebetulnya pantasnya yang dapat sepuluh Bermurgo sa'ake Bermurgo tenan Gak tau saya Dina Sa'i Kulibat itu ada cerita gini Dan saya Saya percaya itu Disarahnya itu Juga disarah apa itu Yang disarah Isen Awawi itu Pokoknya saya kalau ingat Radin Asnawi Pasti ingat Isen Awawi Saya gak memastikan apa murid guru Apa saling istifat Yang jelas itu teman deket Teman fil ilm Si Dina Ali itu Pernah minta Kasof sama Allah Saya percaya gak semua orang Ngalami merobuka ditanya itu Ya Allah Saya minta Kasof Kasof itu ngerti alam goib Ingin tahu Umar Jadi diam-diam Si Dina Ali itu Yang manggal sama si Dina Wong kok Terasing Angger Wong kok tahu disentak Jajalwani nyentak Malekat Torah Itu kata si Dina Jadi dia minta Kasof Karena kenangannya Dia melihat Umar itu Semua orang pernah disentak Sama si Dina Umar Si Dina Ali minta Kasof Ya Allah saya ingin melihat Umar Menghadapi Mungkarnakir Masih garang kah apa enggak Itu dah Minta Kasof Pas Kasof Beliau bangun dari kubur Duduk Dilihat sama si Dina Ali ini Ngalami Kasof Sama gak usah tanya Mungdak Wali kok tanya Ya sudah pokoknya percaya aja Akhirnya Malekat Mungkarnakir datang Itu disitu digambarkan Matanya itu Kalkidril Mughullah Kayak apa itu Panci yang dibakar Wah seru Supan yang saya Dina Ali Baru ini kamu akan takut Tapi ternyata enggak Umar bangkit Disontak orang tua itu Kamu tahu menghadapi siapa Yang sopan Oh disontak Kewaget malaikatnya Karena gak pernah ngalami disontak Mungkin itu pertama Kewaget Memangnya kamu siapa Saya ini teman kekasih Tuhanmu Yang diandalkan temannya Sebetulnya bukan dia Saya ini temannya kekasihnya Allah Jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya Bukan ngandalkan dirinya Oh kamu temannya Nabi Muhammad Iya saya Umar Temannya Nabi Muhammad Kamu harus hormat Sama temannya kekasih Allah Semua lagi itu Akhirnya matur Allah Ya Allah Apakah prosedur seperti ini Bisa dinego Sama Allah Oh iya katanya Kamu kalau menghadapi kekasih saya Jangan seperti itu Katanya Semenjak itu Beliau sopan santun Dua mungkarnakir Jadi ini berita gembira Jadi sebetulnya itu Tapi kita ini kan Enggak punya nyali Nyentak mungkarnakir Semoga dengan gelar kita Doktor tafsir Doktor tauhid Atau paling enggak Guru kutsiah tauhid Atau siswa terbaik Dalam materi Tauhid Itu harus Kamu bawa status Jadi sehingga nanti Ini saya ranking satu tauhid Masa masih ditanya Merebu kawaman Nabi Muhammad Dan itu menurut saya Sah Semen gak usah protes Takbirin Susah usah takbir Takbiran Wanya takbirnya adalah Wali-wali itu Lahkhofun alihim Walahum Ya mereka gak akan Ngalami ketakutan Baik kehidupan dunia Maupun kehidupan akhirat Bahkan para malaikat itu Mengatakan ke wali-wali Nahnu awliyaukum Fil hayati dunia Wa fil Akhirat Kita ini teman kamu Saudara kamu Mitra kamu Masa mitra kok Nutuhi itu kan gak fair Dan menurut saya Paling efektif itu apa Kamu harus punya Rumus tauhid Kayak Imam Amudi Menemukan Tuhan Imam Amudi itu Menemukan Allah itu Lewat ilmu matematika Dan itu Allah saking senengnya Disuruh ngajari Para malaikat Kamu harus mendengar Ini orang alim saya Yang ahli Matematika Tapi justru itu Ngerti bahwa Asal usul alam itu Menal wahidil kohar Dari dat yang satu Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar Nisbatus neini Nisbatus neini wasala Sawal arba ahilama Nihaya talaha Iku kabai Aku farul wah Akhirnya malaikat Manduk-manduk Iman seperti itu Itu akan setingkat Keyakinannya Dan keakurasiannya Sama dengan imannya Para malaikat Makanya Nabi ngintikan Tubaliman aman Nabi walam yaroni Sebagai riwayat disebut Sab amarrod Nabi ngintikan sampai tujuh kali Benar-benar keren Orang yang tidak melihat saya Kemudian iman kepada Apa yang bisa menemukan itu Hanya akan Misalnya contoh paling gampang ya Yang dialami para ulama Ya saya ulang lagi Yang dialami para ulama Ketika Menemukan ilmu ya Yang menjadikan mereka Makhabbah Rasulillah Sallallahu alaihi Wassalam Nabi itu paling suka itu Sholat Nabi itu paling senang Sama sholat Waqur rotu'aini bis sholat Terus beliau ngintikan As-sholatu imaduddin Terus beliau kalau muji sholat Itu sundol langit Sampai beliau kalau banyak masalah itu Bilang ke Bilal Arihnaya Bilal Saya kasih istirahat Itu maknanya Mau sholat Semuanya sholat Pertanyaannya adalah Apakah mungkin seorang raja Yang ambisi jadi raja Kemudian yang dikampanyakan Adalah orang supaya Sholat Tentu kalau nabi seorang raja Beliau akan kampanye Gimana Narik upeti kayak apa Narik pajak kayak apa Biar nabi kaya Tidak Nabi itu paling tersiksa Kalau orang tidak Sholat Tersiksa kalau orang tidak sujud Kalau beliau seorang raja Ngapain mengpopulerkan Sholat Maka makna sholat imaduddin adalah Sholat itu tiang agama Maknanya tiang agama Kamu akan tahu betul Kalau dia seorang nabi Karena apa Yang diajarkan adalah Sholat Lalu coba untungnya apa Bagi nabi Muhammad Ketika umat Islam sholat Kan tidak ada untungnya sama Sekali Justru itu kelihatan Kalau dakwah beliau itu Dakwah tulhaq Mengajak kebenar Kebenar Loh kok kampanye Ini konsolat Mesti ini nak kepingin Sugau kan Kau bayar pajak Upeti Tapi enggak nabi itu Ngajarkan apa Orang supaya Sholat Dan ini diimplementasikan Sama Raden Asnawi Beliau mengarang pesolatan Orang sealim itu Yang dikarang pesolatan Maknanya saya itu kagum Saya saksinya banyak Banyak murid-murid saya Saya kalau beli pesolatan Saya kerdus-kerdus Saya kirim ke Korea Terus ke pedalaman-pedalaman Karena saya butuh Pesolatan Bahwa orientasi kita itu sholat Terima kasih telah menonton!